Terima kasih Untuk mendukung Marwan Hamami di pemilihan Bupati Sukabumi tahun 2020 mendatang Alasannya ketua DPD Partai Golkar Kebupaten Sukabumi ini masih menjabat Bupati Dan memiliki peluang maju untuk satu periode lagi Yang terpenting bagaimana di Pilbuk mendatang bisa mempertahankan posisi Bupati Sukabumi Berada di tangan kadar Partai Golkar Kebupaten Sukabumi Saya pikir secara bukan hasil surprise secara kasat mata saja Secara kasat mata saja bahwa kadar terbaik Golkar di Sukabumi itu ya Pak Marwan Hamami Saya katakan tadi di sambutan kalau bukan Marwan lalu siapa kan? Kan pertanyaan seperti itu Saya pikir arahnya ke sana Kalau pendapat saya Karena sulit sekali Kadar terbaik kemudian sudah mempunyai prestasi jadi Bupati Sukabumi Namun demikian saya tidak bisa mengintervensi Intervensi apa pendapat nanti para peserta pindah Sementara ketua DPD Partai Golkar Kebupaten Sukabumi Marwan Hamami mengatakan Jika mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat untuk menjadi kepala daerah Maka ia akan melanjutkan program yang belum terrealisasi saat ini Ya kalau saya selaku orang Sukabumi ya Ada yang menjawab moral Kalau memang diberikan kepercayaan lagi ya Saya ingin membereskan program yang belum terselesaikan hari ini Seperti pembangunan itu apa Seluruh perkantoran ke Pelabuhan Ratu bisa diterus Salah-salah kegiatan, anak-anak muda, perkecamatan yang kita sudah dorong hari ini di Pelabuhan Ratu Kemudian tentunya juga Geopak dan Menteri Pariwisata lain yang masih harus dianggap Dibadahi makanya Rapimda yang dilaksanakan Partai Golkar Kebupaten Sukabumi saat ini Salah satu agendanya adalah memilih figur calon Bupati Sukabumi Dari Partai Golkar termasuk langkah dan strategi dalam pemenangan Pilbuk 2020 mendatang Terima kasih